. Delegasi India kunjungi Indonesia evaluasi pemasangan rudal penjagal kapal Induk Cina, Brahmos ke KRI TNI AL. Indonesia dan India sedang menjalin kerja sama pertahanan di mana salah satunya pembelian rudal Brahmos. Indonesia tak bisa dipungkiri memang membutuhkan rudal Brahmos dari India, sebab Indonesia kekurangan rudal anti kapal sekelas Brahmos buatan DRDO India, Indonesia selama ini diketahui hanya mempunyai 3 jenis rudal anti kapal, C-705, Exocet dan Yahon. Yahon sendiri merupakan rudal anti kapal, kakak kandung, Brahmos. Iya, Brahmos memakai rancang bangun Yahon, dikutip dari Naval Technology, Brahmos kepanjangan dari Brahmana Moskwa ini dibuat oleh DRDO India dengan membentuk badan penelitian Brahmos Aerospace. India memang sengaja membuat Brahmos sebagai bagian modernisasi lini rudal anti kapal untuk melawan kapal Induk. Awal uji coba pada tahun 2001 di Integrated Test Range, ITR, Chandipur, India sengaja menembakkan Brahmos dari daratan karena rudal ini bisa masuk bagian coastal defense. Baru pada 2008 Brahmos melakukan uji coba tembakan dari kapal perangnya Nesrasput. Sifat Hanupilai mengatakan dua uji coba tersebut sukses dan Brahmos siap operasional, kinerja rudal benar-benar normal sampai fase terakhir, tetapi rudal itu meleset dari sasaran, meskipun mempertahankan arahnya, katanya. Karena belum puas dengan hasil itu, DRDO saat ini sedang mengembangkan rudal Brahmos II dengan kemampuan terbang hipersonik, melihat India sangat maju dalam industri pertahanan, Indonesia tertarik bekerja sama. Pada 8 Desember 2021 lalu wakil penasehat keamanan nasional India Pankaj Saran mengunjungi Indonesia. Ia menemui Menhan Prabowo dan kepala staf kepresidenan Muldoko, Pankaj Saran membahas adanya peluang kerja sama antar kedua negara di bidang teknologi pertahanan termasuk pengembang. Informasi ini nampaknya benar di mana eurasiantimes.com yang melansir laporan dari Hindustan Times pada 15 Desember 2021 lalu menjelaskan bahwa pada tahun 2018 delegasi Brahmos Aerospace India ternyata sudah mengunjungi Indonesia, delegasi India itu berkunjung ke galangan kapal Indonesia di Surabaya. Delegasi dari Brahmos Aerospace, perusahaan patungan antara New Delhi dan Moskow, mengunjungi galangan kapal Indonesia di Surabaya, lapor Hindustan Times, di sana mereka melakukan evaluasi untuk pemasangan rudal Brahmos ke KRI TNI AL untuk mengevaluasi pemasangan rudal Brahmos di kapal perang Indonesia, KRI TNI AL, klaim Hindustan Times.